Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Agus Roni channel Oke guys di video kali ini saya akan mereview alat untuk pengecatan barongan jenis kuas dan cat yang biasa digunakan untuk mengecat barongan kali ini saya juga bersama Mas Alivian Assalamualaikum Halo Mas Waalaikumsalam ini Mas saya mau bertanya untuk jenis cat dan kuas yang biasa digunakan untuk mengecat barongan biasanya menggunakan petaglos Oh catnya itu pentaglos dan ini masih nipe-nipe Oh iya Mas bisa ditunjukkan dan tinggalnya biasanya tinggal ini nah ini guys biasa yang digunakan oleh Mas Alivian untuk mengecat barongan ini merknya pentas supergloss atau bisa juga nipe merek nippon pen Mas ya untuk tinernya ternyata Oh ternyata ini a biasa ada yang a spesial spesial jadi untuk mencampur catnya karena biasanya menggunakan tiner A atau ternyata yang spesial kalau ternyata itu enggak bisa mas ya nggak bisa masuk kurang menyatu kurang menyatu kurang padung ya padu dengan catnya ini ada satu lagi Mas yang merk apa biasanya Mas penggunakan itu susuka susuka ada susuka ini guys cat yang biasa digunakan untuk mengecat barongan sini ada warna putih hanya untuk contoh mas ya bentar supergloss Oh iya Mas mending kita pakai yang supergloss yang merk solid ini atau yang itu itu Mas apa yang metalik ya tergantung gunanya gantung gunanya Mas kalau untuk yang pakai kuas baiknya pakai yang lebih yang ini yang ini ya pentagel sini ya kalau yang metal ikutu biasanya semprot semprot itu ya dari warnanya itu lebih encer yang ini enggak oke guys jadi teman-teman bisa menggunakan yang kalau super pentagelos jangan yang metalik kalau media dengan kuas nilai selain itu untuk pengecatan biasanya apa Mas memakai kuas-kuas dan apa yang ini tempat dan tempat untuk meraduk cek meraduk ceknya ini bisa dipakai ini bisa pakai mangkuk terserah ya Mas jadi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengecat barongan mas ini kira-kira harganya berapa Mas ini untuk ini kurang seperempatnya seperempat jadi banyak banyak ukuran G banyak ukuran gantung kilo satu kilo macamnya juga warna banyak-banyak ini guys ini hasil cat kuas ini cat pentaglos masnya biasanya lima menit enggak sampai sudah kering masnya kering ini keunggulannya guys biasanya untuk cat sepeda itu jadi untuk menggunakan ini kalau untuk kuas jangan beli yang metalik guys ini yang solid Oke Mas ini untuk bahan catnya kalau untuk bahan kuas bisa dikasih contoh Mas ini kuasnya ya Oh ini merek apa Mas Joico ya guys merek Joico sebagai macam ukuran Oh iya selain itu terjangkau Mas ya karena saya yang saya tahu itu untuk cat apa untuk melukis biasanya kuas ini kan ada bermacam harga juga variasi dan juga ada mereknya kalau ini yang terjangkau mas ya terjangkau ini guys ini adalah kuas yang biasa digunakan untuk mengecat barongan oleh Mas Alibian harga juga masih ini bisa dibeli di toko-toko toko alat tulis alat sekolah-sekolah disini sudah tersedia berbagai ukuran ini untuk kalau yang ini mas yang kecil ini untuk mengecat yang detail hal itu yang kecil sisi seperti ini ya ini guys jadi ukurannya sudah menyesuaikan untuk kegunaannya kalau yang besar ini untuk ngeblok 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 yang mendasari biasanya untuk mengeblok yang permukaannya ini agak besar ya Mas ya Nah ini guys semoga dibuka Mas ini ada berapa isi ini Mas ini 6 6 selain yang murah ini juga sangat kualitas kualitasnya juga oke Mas ya kalau ya biasa-biasanya apa itu brodol 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 kayak itu rambut zaman brodol brodol ini apa nggak oke mas nggak oke 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 ini yang besar untuk pengeblokan atau juga untuk memfoksi bisa masih bisa kalau teman-teman yang nggak punya kompresor bisa pakai kuas sebagai untuk dasaran foksi mas nge untuk barongan jadi disini sudah disediakan berbagai ukuran dan berbagai macam fungsi nge fungsinya banyak ini sudah sudah komplit nah komplit guys ini sudah dijelaskan sama oleh Mas Pian jenis cat yang biasa digunakan dan juga kuas yang digunakan untuk mengecat barongan jadi teman-teman yang ada di rumah bisa membeli guys kalau ini di toko bangunan ada masnya ada mas kalau ini beli di toko buku-buku peralatan sekolah yang menyediakan itu ada juga masnya ini kira-kira gajah berapa mas ini sepuluh ribuan Oh sepuluh ribu ya ya wah enggak muras kantong Mas Pian ya dulu pakai apa mas ya atau ya langsung pakai ini terus ya dulu pakai biasa itu mas biasa sayang eceran itu eceran brodol brodol kualitas brodol akhirnya pindah yang ini ya coba mas matursun atas penjelasan dan infonya semoga mas perlu sudah punya pacar Mas belum Ya Allah tahun baru ini belum ada jodoh 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 ya saya doakan cepat dapat jodoh Mas ya amin ya walaupun jelek ya diterima saja mas ya Iya mas matursun sama-sama Oke guys sampai disini dulu review dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum